Kapolda Jawa Tengah Irjuan Paul Ahmad Lutfi berkunjung ke Asrama Perguruan Islam atau API Pondok Pesantren Tegal Rejo, Kabupaten Magelang. Tampak beberapa petinggi DPD-PKB Jawa Tengah menyambut kedatangan Kapolda. Rombongan Kapolda Jawa Tengah tiba di Asrama Perguruan Islam API Pondok Pesantren Tegal Rejo sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kapolda Jawa Tengah Irjuan Paul Ahmad Lutfi disambut langsung Kiai Haji M. Yusuf Kundolri selaku pengasuh Pondok Pesantren Tegal Rejo yang juga Ketua DPWPKB Jateng serta seluruh pengurus Pondok Pesantren. Selain itu tampak juga beberapa petinggi DPD-PKB Jawa Tengah seperti Sukirman yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saat ditemui wartawan Kapolda Jateng Irjuan Paul Ahmad Lutfi mengatakan kunjungannya ke Asrama Perguruan Islam atau API Pondok Pesantren Tegal Rejo ini dalam rangka silaturahmi. Saat ditanya kunjungan ini apakah juga ada kaitannya dengan pemilihan Gubernur Jawa Tengah mendatang, Ahmad Lutfi menegaskan tidak ada. Sementara itu pengasuh Pondok Pesantren Tegal Rejo, Kiai Haji M. Yusuf Kudori juga menegaskan kunjungan Kapolda ke Pondok Pesantrennya sebagai Kapolda Jawa Tengah dan tidak ada pembahasan soal pilkada Jateng. DPRD Provinsi Jawa Tengah Terima kasih. Terima kasih.